Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Satu pintu tertutup pasti terbuka pintu rezeki lain, kata GJ Syah Alam, selepas pemecatan bekas Ketua Pemuda UMNO, Gairi Jamaluddin Abu Bakar Daripada pati berkenaan pada Jumat, kisah beliau terus mendapat liputan media di negara ini Terbaru menerusi gambar bersama Tengku Ismail yang dimuat naik di Instagram story-nya miliknya Beliau menyatakan suara rezeki itu adalah milik Allah Satu pintu tertutup pasti akan terbuka pintu rezeki yang lain, rezeki itu di tangan Allah Ujarnya pada Sabtu Sebelum itu, Tengku Ismail di Instagram-nya memuat naik gambar bersama Kairi Dan memberikan bayangan bahwa bekas ahli parlimen rembau itu bakal menjadi ketua pegawai eksekutif CEO JDT pada masa hadapan Bakal CEO JDT dan penasihat Belia Johor, katanya Setiausaha agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan pada Jumat mengesahkan bakas pengurusi UMNO Selangor, Tan Serino Omar dan Kairi dipecat daripada pati tersebut Kedua-dua pemimpin itu dipecat susulan perlanggaran disiplin pati mengikut perlembagaan UMNO kerana kesalahan sewaktu pilihan raya umum ke-15 Selain itu, Ahli Parlimen Sembrong, Datuk Seri Hisamuddin Husin, Ketua Bahagian Tebrau, Datuk Maulizan Bujang, Ketua UMNO Jumpul, Datuk Seri Muhammad Salim Syarif dan Ketua Bekas Penerangan Syahril Sufian Hamdan Digantung hak-hak dalam pati selama 6 tahun Terima kasih kerana menonton!